Intro Hai hai movie lover, apa kabar kalian? Tentunya semua dalam keadaan baik bukan? Kali ini saya hadir kembali, tentunya dengan alur cerita film. Setelah beberapa kali alur yang dibuat bergenre komedi, maka kali ini saya sudah merangkum sebuah film dengan genre horror romantis yang berjudul A Chinese Ghost Story. Yang didiris pada tahun 1987. Film ini diseradarai oleh Ching Siutong. Di jamannya, film A Chinese Ghost Story ini sangatlah sukses dan populer, hingga memunculkan tren film-film bertemakan kisah cinta manusia dan hantu yang cukup populer di era 1980-an. A Chinese Ghost Story ini mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Ning Choi San yang diperankan oleh Leslie Chung. Ia berprofesi sebagai penagi hutang. Suatu ketika, dia tiba di sebuah desa terpencil. Karena hari yang sudah larut malam, dia pun memutuskan untuk tinggal di sebuah kuil tua. Celakanya, kuil tersebut ternyata dihuni oleh hantu penggoda yang sangat cantik bernama Ning Xiao Xing yang diperankan oleh artis Joy Wong. Dan apa yang terjadi? Yuk langsung saja kita mulai. Seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi bila ada video terbaru. Let's check the movie! Kisah dimulai dengan memperlihatkan sebuah kuil tua, yang mana di dalamnya dihuni oleh sosok hantu wanita penggoda bernama Ning Xiao Xing. Ia tengah menggoda seorang pria. Dengan satu suara lonceng kakinya, pria tersebut akan langsung dimakan oleh iblis pohon untuk dihisap unsur kehidupannya. Xiao Xing merupakan salah satu budak dari iblis pohon. Hal itu dikerenakan jasadnya dikuburkan di bawah pohon tempat iblis pohon itu berada. Cerita pun berlanjut memperlihatkan seorang pemuda yang berprofesi sebagai penagih hutang, bernama Ning Choi San. Ia tengah melakukan tugasnya sampai ke pelosok desa. Pada saat itu hujan pun turun dengan sangat derasnya. Ketika ingin berteduh, ia bertemu dengan seorang pria yang tengah memburu pencuri bernama Xia Hao. Tentunya hal itu membuat Choi San ketakutan. Sin beralih ke sebuah desa, di mana desa tersebut sedang sibuk mencari buronan penjahat. Choi San yang baru saja tiba pun tidak luput dari pemeriksaan. Ia pun tanpa sengaja terjatuh ke lapak dagangan kertas mantra salah satu warga, hingga pakaian yang ia kenakan pun tertempel tinta dari kertas mantra tersebut. Dalam perjalanannya, Choi San terpana melihat sebuah lukisan wanita. Namun, ia tidak memiliki uang untuk membelinya. Tidak lama kemudian, ia pun tiba di sebuah restoran untuk menagi hutang. Namun, sialnya buku yang berisi hutang-hutang tersebut habis luntut, terkena air hujan. Ia pun diusir dengan kasar dari tempat itu. Choi San mulai bertanya, di mana tempat ia dapat menginap gratis kepada warga. Mereka pun memberitahu sebuah tempat bernama Kuil Anggrek. Mendengar nama kuil itu disebutkan oleh salah satu warga, membuat para warga lainnya menjadi heboh. Seperti ada sesuatu hal aneh yang terjadi di sana. Sebelum pergi, mereka juga memperingatkan Choi San bahwa menuju ke tempat itu sangatlah berbahaya dan banyak sergala di dalamnya. Choi San yang tidak memiliki uang tetap melanjutkan perjalanannya, menuju kuil tersebut. Dan benar saja, di tengah perjalanannya, ia dikejar oleh kumpulan serigala. Hingga ia pun bertemu dengan pria yang ia lihat sebelumnya, tengah bertarung dengan seorang pendeta bernama Yin Cheek Xia. Ternyata, kedua orang ini adalah musuh bebuyutan yang telah lama saling bertarung. Choi San berusaha menenangkan mereka dan akhirnya berhasil. Tidak butuh waktu lama, ia pun ditinggal pergi oleh kedua orang itu. Choi San akhirnya menemukan kuil tersebut dan memutuskan untuk bermalam. Sementara dari kejauhan, hantu Xiao Xing tengah memperhatikannya. Tidak hanya itu, tempat ia berada sekarang dipenuhi dengan mayat hidup. Untuk menarik perhatian Choi San, Xiao Xing pun memainkan kecapi sambil bernyanyi. Tidak lama kemudian, sesuai rencana, Choi San pun tertuntun datang ke sana. Masih ingat kan guys, ketika Choi San berada di desa, tanpa sengaja ia terjatuh ke dagangan kertas mantra, hingga bajunya dipenuhi oleh tinta dari kertas mantra itu. Karena hal itu tentunya membuat hantu Xiao Xing menjadi takut, ketika Choi San membalikan tubuhnya. Dengan akalnya, Xiao Xing berpura-pura menebangkan selendang miliknya jatuh ke sungai. Choi San pun dengan segera terjun ke sungai untuk membantunya. Xiao Xing mulai menggodanya. Namun, Choi San yang polos dan berhati baik ini malah lebih memperhatikan wajah Xiao Xing yang sangat pucat. Dan ia pun mengira hantu wanita ini tengah sakit. Sementara itu, pendeta yang meninggalkan Choi San merasa khawatir dengan keadaan Choi San dan berusaha mencarinya. Kembali ke dua sejoli tadi. Mengetahui Choi San adalah pria yang baik, tidak tergoda dengan bujuk rayunya, ia pun membuatnya pingsan. Dan segera pergi karena merasakan pendetain tengah memburunya. Choi San yang terjatuh ke dalam air telah sadar kembali dan mencari keberadaan Xiao Xing. Mereka pun bertemu kembali di dalam hutan. Pada saat itu, ia pun memberitahu Choi San bahwa ada seorang pendeta jahat yang akan membunuh mereka. Choi San pun berusaha melindungi Xiao Xing, tentunya membuat hantu wanita ini pun tersentuh dengan kebaikannya. Choi San pun berusaha mengalihkan perhatian pendetain, agar Xiao Xing dapat kabur. Namun, ia malah ketahuan dan nyaris terbunuh. Xiao Xing yang telah terlihat oleh pendetain tentunya langsung diburu. Beruntung, ibu sepohon datang membantu. Sebelum pergi, Xiao Xing pun meninggalkan pesan kepada Choi San. Scene berganti ke Xia Hou yang tengah mengobati lukanya. Ketika itu, Xiao Xing muncul untuk menggoda. Dan benar saja, ia masuk dalam perangkap. Pada saat ia tengah lengah, Xiao Xing mempunyikan lonceng kakinya. Dalam sekejap, ia pun tewas. Pendetain yang dapat merasakan keberadaan iblis langsung bergegas ke TKP. Dan ia pun mendapati musuh bebuyitannya telah tewas. Pendetain pun memutuskan untuk menguburkannya secara layak. Namun, walau telah menjadi mayat, ambisinya untuk melawan pendetain sangatlah kuat. Jasadnya pun hangus terbatas. Sementara itu, Choi San kembali ke kuil. Tanpa ia tahu, di bawah kuil tersebut banyak sekali mayat hidup. Ia pun melanjutkan untuk menulis buku hutang miliknya yang luntur terkena air hujan. Pada saat itu, bantalan tinta miliknya jatuh ke bawah. Beruntung ia terselamatkan ya guys. Choi San kembali ke desa untuk menagi hutang. Hal itu tentunya membuat semua warga terkejut karena ia masih selamat. Pemilik restoran yang ketakutan pun tidak berkutik dan langsung membayar hutang-hutangnya. Choi San bergegas pergi ke tempat penjual lukisan, berniat untuk membeli lukisan yang ia sukai sebelumnya. Namun, sayang lukisan tersebut tidak ditemukan oleh sang penjual. Pada saat itu, ia melihat Xio Xing berjalan dengan memegang gulungan kertas di kerumunan orang yang tengah mengadakan pemakaman. Ia pun langsung meneriaki nama Xio Xing, namun ia kehilangan jejaknya. Setelah hari gelap, Choi San pun kembali ke hutan untuk mencari Xio Xing. Ia yang tengah ketakutan berteriak serabutan. Dari kejauhan, ternyata Xio Xing memperhatikannya dan telah membunuh para serigala agar Choi San tetap aman. Choi San kembali ke tempat pertama kali ia bertemu dengan Xio Xing. Mengetahui di sana sangatlah berbahaya, Xio Xing pun mengalihkan perhatian Choi San dengan nyanyiannya. Setelah tiba di sana, Choi San pun menerobos masuk ke dalam kediamannya. Tentunya hal itu membuat Xio Xing menjadi panik. Tidak lama berselang, terdengar ada yang datang. Ia pun menyembunyikan Xio San ke dalam bak mandinya. Ternyata yang datang adalah iblis pohon, yang mengetahui bahwa Xio Xing menyembunyikan seorang pria. Sang iblis pohon mengampuni kesalahan pertamanya ini dan meminta Xio Xing agak segera mencarikannya pria lagi. Ia juga memberitahu bahwa Xio Xing akan segera dijodohkan dengan iblis tua hitam. Melihat gerak-gerik Xio Xing yang aneh, pengikut iblis wanita ini pun menjadi curiga. Ketika Xio Xing mencoba gaun pengantin, sang iblis pun dapat merasakan aroma manusia ketika Choi San tengah bernapas. Beruntung Xio Xing berhasil mengalikannya. Ia pun dengan segera menyuruh Choi San untuk pergi. Dan mereka pun bertemu kembali di tempat pertama kali mereka bertemu. Xio Xing memberikan lukisan yang mana merupakan lukisan yang dicari Choi San. Di balik lukisan itu ternyata adalah gambar dirinya. Karena tidak ingin Choi San terluka, ia pun mengusirnya dengan kasar. Keesokan harinya, Choi San kembali ke desa. Pada saat itu, ia mendapati sebuah gambar buruanan yang mirip dengan pendeta Yin. Ia pun bergegas kembali ke hutan, karena mengkhawatirkan Xio Xing. Sementara itu, Xio Xing tengah menjebak seorang pria. Mengetahui Choi San tengah mencarinya, ia pun bergegas kembali. Xio Xing dengan segera menarik Choi San ke dekat kuil tua. Mereka pun kini telah saling jatuh cinta, dan menghabiskan malam bersama, sambil mengenang masa pertemuan mereka. Choi San yang iseng mengambil gelang kaki milik Xio Xing, dan memainkannya. Tentunya hal itu memancing iblis pohon. Mengetahui bahaya datang, Xio Xing pun segera menyuruhnya pergi. Choi San yang dalam perjalanan pergi, bertemu dengan pengikut iblis pohon. Beruntung pendeta Yin datang. Choi San malah mengira pendeta Yin membunuh wanita itu. Xio Xing yang mengkhawatirkan dirinya datang kembali menemuinya. Namun, ia tidak dapat ikut bersama Choi San. Ia pun pergi dan meninggalkan lukisan miliknya. Choi San bergegas ke pengadilan, untuk membuat laporan tentang apa yang telah ia lihat. Dan mengatakan bahwa ia telah melihat buronan pembunuh. Namun, pada kenyataannya, penjahat ini telah ditangkap. Tidak lama berselang, pendeta Yin pun datang. Ia pun menjadi ketakutan. Hakim pun memberitahunya, bahwa pembunuh yang asli benar-benar telah ditangkap. Pendeta Yin pun memberitahu Choi San, bahwa yang ia lihat adalah hantu, bukanlah manusia. Choi San yang masih ngayal ini pun dibawa pendeta ke rumah Xio Xing. Dan benar saja di sana bukanlah sebuah rumah, melainkan pemakaman, yang mana salah satunya terdapat nama Xio Xing. Pendeta Yin menyuruh Choi San untuk segera pergi. Pada saat itu, ia menyadari Xio Xing meninggalkan lukisan dirinya. Namun, pendeta Yin berubah pikiran lagi, dan menyuruh Choi San untuk tetap tinggal, memancing para hantu dan iblis itu. Kemudian memberinya sebuah buku sutra, untuk melindunginya. Jika ia dalam bahaya, pendeta Yin memberikannya sebuah lonceng untuk memanggilnya. Dan benar saja ketika malam tiba, Xio Xing datang mengunjungi Choi San. Tentunya membuat ia semakin ketakutan. Choi San yang ketakutan tanpa sengaja membuka sutra, dan membuat Xio Xing terpental. Ia sama sekali tidak mempercayai hantu Xio Xing. Tentunya hal itu membuatnya sangat sedih. Xio Xing pun mulai menjelaskan tentang apa yang menimpanya. Ia terpaksa membunuh atas suruhan iblis pohon seribu tahun. Karena ia telah tewas terbunuh, dan dimakamkan oleh ayahnya di dekat pohon iblis. Maka dari itu, ia pun diperdaya untuk menggoda para lelaki, yang mana akan dijadikan santapan oleh iblis pohon. Mendengar semua itu, Choi San pun mulai mempercayai Xio Xing, dan berjanji akan membantunya agar ia dapat berengkan nasi kembali. Tidak lama berselang, iblis pohon pun datang. Choi San pun dengan segera membuka buku sutra miliknya, hingga membuat iblis itu pun semakin mengamuk. Sang iblis berusaha menyerap unsur kehidupan Choi San. Dengan cepat, Xio Xing pun membantunya. Namun, ia malah terpaksa. Iblis tua berusaha menerima. menangkap Choi San. Beruntung, pendeta Rin pun datang. Petarungan pun mulai terjadi. Choi San berusaha mendekati Xio Xing yang tengah terukah. Dengan sigap, pendeta Rin pun menghalanginya. Kemudian, iblis pohon pun datang kembali, hingga pendeta Rin pun tertangkap. Choi San berusaha membantu. Namun, sang iblis yang marah berubah wujud menjadi semakin mengerikan, dan berhasil menangkap Xio Xing. Choi San pun memohon bantuan kepada pendeta Rin, agar membantu Xio Xing berengkarnasi. Karena merasakan ketulusan Choi San, pendeta Rin pun akhirnya setuju untuk membantunya. Keesokan harinya, mereka mulai menggali untuk mencari abu Xio Xing. Namun, di sana terdapat banyak sekali abu. Mereka pun membawa semua abu tersebut. Dan, tibalah mereka di sebuah penginapan. Pendeta Rin mulai memeriksa memanggil semua arwah yang ada di abu untuk mencari Xio Xing. Dan, akhirnya, abu tersisa benar milik Xio Xing. Xio Xing pun berterima kasih kepada pendeta Rin, hingga membuatnya merasa malu. Ia pun memberikan mereka waktu untuk bersama. Dua si Joli yang saling jatuh cinta ini menuliskan puisi yang indah di lukisan milik Xio Xing. Sementara, pendeta Rin yang tengah berada di luar merasakan keanehan. Ia pun membuka mata batinnya. Dan yang terjadi, ia melihat tempat itu dipenuhi oleh hawa iblis. Ia pun bergegas mencari Xio Xing dan Choi San, dan menyuruhnya untuk segera pergi. Ketika akan pergi, Xio Xing tiba-tiba tertarik ke dalam portal menuju neraka. Hal itu dilakukan oleh iblis hitam, calon suami Xio Xing. Pendeta Rin pun berusaha membuka portal ke neraka untuk menyelamatkan Xio Xing. Dalam kegelapan, mereka pun berhasil menemukannya. Namun, Choi San tidak dapat menghentikannya, karena ia masih berwujud manusia. Pendeta Rin pun memberikannya sebuah kertas mantra, sehingga ia pun dapat terlihat. Pendeta Rin mulai bertarung melawan penjaga iblis hitam, sementara Choi San berusaha menyelamatkan Xio Xing. Mereka pun berusaha untuk kabur, namun mereka tidak dapat meninggalkan tempat itu. Pendeta Rin dan Choi San pun berusaha melawan iblis hitam, namun mereka bukanlah tandingannya. Melihat hal itu, Xio Xing pun memohon kepada iblis hitam. Ia pun menyuruh Xio Xing agar menghancurkan abu miliknya, dan setuju untuk tinggal bersamanya. Ketika ia akan memecahkan abu miliknya, Xio Xing melihat jiwa milik Pendeta Rin dan Choi San mulai tersedot, dan ia pun berusaha membantu. Kemudian sang iblis menangkap Choi San. Namun keberuntungan di tangannya, ia sempat menyimpan buku sutra di dalam tubuhnya, hingga membuat sang iblis itu pun end. Mereka berhasil kembali ke dunia manusia. Pada saat itu, hari pun telah pagi. Waktu mereka pun telah habis dan harus berpisah. Di akhir cerita, Choi San memakamkan Xio Xing dengan layak, dan melanjutkan perjalanannya bersama Pendeta Rin. Film pun berakhir. Sekian rangkuman alu cerita dari film A Chinese Ghost Story ini guys. Semoga dapat menghibur waktu santai kalian ya. Film ini ada 3 part, jika kalian suka dan ingin kelanjutannya, tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton. See you next video!